Intro Hai para sahabat channel kenalan kita Sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol navigasinya Terima kasih Buntut perselingkuhan, Randy Kejairnet siap berkelahi dengan suami Syahnas Sadikah Randy Kejairnet diketahui selingkuh dengan istri Syahnas Sadikah, JJ Govinda Saat ini, Randy Kejairnet telah digugat cerai istrinya Lady Nayawan Sementara rumah tangga Syahnas Sadikah dan JJ Govinda tak sampai cerai Terkini, Randy Kejairnet siap berkelahi dengan JJ Govinda Hal ini disampaikannya saat menghapus tato wajah Syahnas di punggungnya dengan meminta bantuan pakar tato, Hendrik Sinigami Kalau satu, pukulan sih, ya sudah Luapin emosi, luapin emosi aja ke gua Kata Randy Kejairnet, dikutip dari Youtube Hendrik Sinigami, Rabu, tanggal 19 Juli tahun 2023 Meski pasrah dipukulan pertama, Randy mengaku tidak akan tinggal diam jika dirinya berkali-kali dipukul Sebab, menurut suami Lady Nayawan ini, tidak adil jika hanya dirinya yang babak belur Terlebih, dalam kasus perselingkuhan tersebut Randy Kejairnet merasa tidak sepenuhnya kesalahan dirinya Cuma, pasti gue jatuh nih, tapi pas gue bangun gue pasti akan ngebelah diri gue Ya gue ada hak juga dong, ucap Randy Bukan berarti gue pasrah aja dong, gue sampai mati gitu pasrah Kan enggak adil, sambungnya Mendengar hal itu, Hendrik Sinigami pun lantas melempar candaan kepada Randy Kejairnet Hendrik bertanya apakah JJ akan benar-benar mengajak Randy bertemu Akankah JJ ngajak Randy ketemu? Tanya Hendrik ke Randy Kejairnet Alih-alih memberikan jawaban, Randy justru meminta agar Hendrik Sinigami untuk berhenti membahas JJ maupun Syahnas Udah jangan diperpanjang, terangnya Randy akui putus hubungan dengan Syahnas sejak Lady unggah bukti perselingkuhannya Di sisi lain, Randy Kejairnet sudah putus hubungan dengan Syahnas Sadikah Bahkan Randy Kejairnet sudah tak komunikasi lagi dengan Syahnas semenjak Lady Nayoan mengunggah bukti perselingkuhannya Hal itu disampaikan Randy Kejairnet setelah dirinya menjalani sidang perceraian perdana di pengadilan negeri Bekasi Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023 Dari hari pertama pas kejadian posting, kata Randy, dikutip dari YouTube Celeb Oncam News, Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023 Meski sedang menjalani proses perceraian, Randy Kejairnet mengaku masih terus berkomunikasi dengan Lady Nayoan Hal ini dilakukan Randy Kejairnet dan Lady Nayoan demi ketiga buah hatinya Randy mengaku hanya ingin bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan terhadap Lady Jujur aja sama anak-anak, saya kasih mereka pelajaran kalau setiap kesalahan harus bertanggung jawab dan harus ada koreksinya Ujar Randy Kejairnet Kita komunikasi saring aja soal anak-anak Lanjutnya Kini Randy mengaku ingin memperbaiki diri dari kesalahan yang sudah dilakukannya Akibat kejadian ini, Randy Kejairnet pun tidak fokus dalam bekerja Kerjaan nanti dulu, saya perbaiki diri dulu Ungkap Randy